Kali ini kita akan membahas tentang 5 rumah produksi tersukses di dunia Kelima, Warner Bros Warner Bros didirikan 4 saudara Harry, Albert, Sam, dan Jack Warner Studio ini makin populer dari karakter seperti Bugs Bunny, Davy Duck, dan kepemilikan DC Comics Untuk kategori film superhero Selain itu juga ada The Matrix The Hobbit, Harry Potter, Little Weapon, Batman, Superman, dan semua karakter dari superhero DC Comics Berikut merupakan film besutan Warner Bros Yang masuk ke dalam daftar film terlaris dunia sepanjang masa Yang pertama Ada Harry Potter and the Deadly Hallows Part 2 Menduduki film peringkat ke-12 film terlaris dunia sepanjang masa Dengan meraih pendapatan sebesar 1,3 miliar dolar Amerika Atau setara dengan 19 triliun rupiah Yang kedua ada Aquaman Menduduki film peringkat ke-22 film terlaris dunia sepanjang masa Dengan meraih pendapatan sebesar 1,1 miliar dolar Amerika Atau setara dengan 16,2 triliun rupiah Yang ketiga ada The Dark Knight Crisis Menduduki film peringkat ke-29 film terlaris dunia sepanjang masa Dengan meraih pendapatan sebesar 1,08 miliar dolar Atau setara dengan 15 triliun rupiah Yang ke-4 ada The Hobbit Unexpected Journey Menduduki film peringkat ke-42 film terlaris dunia sepanjang masa Dengan meraih pendapatan sebesar 1,02 miliar dolar Atau setara dengan 14,4 triliun rupiah Yang ke-5 ada The Dark Knight Menduduki film peringkat ke-43 film terlaris dunia sepanjang masa Dengan meraih pendapatan sebesar 1,5 miliar dolar Amerika Atau setara dengan 14 triliun rupiah Dengan 5 film tersukses Warner Press mendapatkan 5,5 miliar USD Atau setara dengan 79 triliun rupiah Ke-4 Paramount Pictures Merupakan saingan utama Universal Pictures sejak awal muncul Catatan lain Paramount merupakan studio film pertama yang menang Academy Award Untuk kategori gambar terbaik atau PS Picture Dari era 1930-an sampai 1950-an Paramount sempat dinilai sebagai yang terbaik Paramount sukses lewat beberapa film garapannya Antara lain Yang pertama ada Titanic Menduduki film peringkat ke-3 film terlaris dunia sepanjang masa Dengan meraih pendapatan sebesar 2,1 miliar USD Atau setara dengan 30 triliun rupiah Yang kedua ada Transformer Dark of the Moon Menduduki film peringkat ke-25 film terlaris dunia sepanjang masa Dengan meraih pendapatan sebesar 1,1 miliar USD Atau setara dengan 15,8 triliun rupiah Yang ketiga ada Transformer Age of Extinction Menduduki film peringkat ke-28 film terlaris dunia sepanjang masa Dengan meraih pendapatan sebesar 1,1 miliar USD Atau setara dengan 15,6 triliun rupiah Yang keempat ada Transformer Revenge of the Fallen Menduduki peringkat ke-75 film terlaris dunia sepanjang masa Dengan meraih pendapatan sebesar 836 juta USD Atau setara dengan 11,8 triliun rupiah Yang kelima ada Strike the Third Menduduki film peringkat ke-84 film terlaris dunia sepanjang masa Dengan meraih pendapatan sebesar 799 juta USD Atau setara dengan 11,2 triliun rupiah Dengan 5 film tersusaitnya Paramount Pictures mendapatkan 6,04 miliar USD Atau setara dengan 85 triliun rupiah Yang ketiga 20th Century Fox 20th Century Fox merupakan gabungan dari 2 studio film tua 20th Century Pictures Dan Fox Film Corporation Studio film ini sukses di era 1950-an Dan merupakan pencatus bioskop layar lebar yang dikenal sekarang Berikut film-film yang mendapatkan keuntungan menurut peringkat di dunia Yang pertama ada Avatar Menduduki film peringkat ke-2 film terlaris dunia sepanjang masa Dengan meraih pendapatan sebesar 2,7 miliar dolar Amerika Atau setara dengan 39,4 triliun rupiah Yang kedua ada Star Wars Episode I The Phantom Menace Menduduki film peringkat ke-39 film terlaris di dunia sepanjang masa Dengan meraih pendapatan sebesar 1 miliar dolar Amerika Atau setara dengan 14,5 triliun rupiah Yang ketiga ada Bohemian Rhapsody Menduduki film peringkat ke-58 film terlaris di dunia sepanjang masa Dengan meraih pendapatan sebesar 903 juta dolar Amerika Atau setara dengan 12,7 triliun rupiah Yang keempat ada Ice Egg Dawn of the Dinosaur Menduduki film peringkat ke-61 film terlaris di dunia sepanjang masa Dengan meraih pendapatan sebesar 877 juta dolar Amerika Atau setara dengan 12,3 triliun rupiah Dengan film terseksnya 20th Century Fox mendapatkan 6,4 miliar dolar Amerika Atau setara dengan 91 triliun rupiah Yang kedua Universal Studios Universal merupakan studio paling tua di Amerika Sempat tak tentu nasibnya di tahun awal berdiri Studio ini mulai merilis film di tahun 1920 Karakter unik dari Universal Studios Yaitu karya berupa monster Studio film ini masih bertahan dan tetap menghasilkan karya besar Di erang sekarang, studio ini mendapatkan sukses besar Berikut film-film yang mendapatkan keuntungan menurut peringkat di dunia Yang pertama, ada Jurassic World Menduduki film peringkat ke-6 film terlaris dunia sepanjang masa Dengan meraih pendapatan sebesar 1,6 miliar dolar Amerika Atau setara dengan 23,9 triliun rupiah Yang kedua ada Furious 7 Menduduki film peringkat ke-9 film terlaris dunia sepanjang masa Dengan meraih pendapatan sebesar 1,5 miliar dolar Amerika Atau setara dengan 21,4 triliun rupiah Yang ketiga, ada Jurassic World Fallen Kingdom Menduduki film peringkat ke-14 film terlaris dunia sepanjang masa Dengan meraih pendapatan sebesar 1,3 miliar dolar Amerika Atau setara dengan 18,4 triliun rupiah Yang keempat, ada The Fate of the Furious Menduduki film peringkat ke-18 film terlaris dunia sepanjang masa Dengan meraih pendapatan sebesar 1,2 miliar dolar Amerika Atau setara dengan 17,4 triliun rupiah Yang kelima, ada Minions Menduduki film peringkat ke-20 film terlaris dunia sepanjang masa Dengan meraih pendapatan sebesar 1,1 miliar dolar Amerika Atau setara dengan 16,3 triliun rupiah Dengan 5 film tersusatnya Universal Studios mendapatkan 6,8 miliar dolar Amerika Atau setara dengan 97 triliun rupiah Di posisi pertama Ada Buena Vista Atau yang dikenal dengan Walt Disney Walt Disney Pictures Adalah perusahaan produksi film asal Amerika Serikat Dan anak perusahaan dari Walt Disney Studio Yang dimiliki oleh The Walt Disney Company Anak perusahaan ini berpusat di Walt Disney Studio di Burbank, California Walt Disney Pictures Diklasifikasikan sebagai salah satu studio film Big Six di Hollywood Berapa tahun ini Disney mengakui sisi Pixar Marvel Studios Dan Lucasfilm Berikut ini adalah film-film tersukses Walt Disney Yang memberi keuntungan triliunan di peringkat dunia Yang pertama Ada Avengers Endgame Menuduki film peringkat ke-1 film terlaris dunia sepanjang masa Dengan meraih pendapatan sebesar 2,9 miliar dolar Amerika Atau setara dengan 39,5 triliun rupiah Yang kedua Ada Star Wars The Force Awakens Menuduki film peringkat ke-4 film terlaris dunia sepanjang masa Dengan meraih pendapatan sebesar 2,06 miliar dolar Amerika Atau setara dengan 29 triliun rupiah Yang ketiga Ada Avengers Infinity War Menuduki film peringkat ke-5 film terlaris dunia sepanjang masa Dengan meraih pendapatan sebesar 2,04 miliar dolar Amerika Serikat Atau setara dengan 28 triliun rupiah Yang keempat Ada The Lion King 2019 Remake dari tahun 1994 Menuduki peringkat ke-7 film terlaris dunia sepanjang masa Dengan meraih pendapatan sebesar 1,6 miliar dolar Amerika Atau setara dengan 23,2 triliun rupiah Yang ke-5 Ada The Avengers Menuduki film peringkat ke-8 terlaris di dunia sepanjang masa Dengan meraih pendapatan sebesar 1,5 miliar dolar Amerika Atau setara dengan 21 triliun rupiah Dengan 5 film tersuksesnya Walt Disney mendapatkan 10,2 miliar dolar Amerika Atau setara dengan 144 triliun rupiah Ya, berikut adalah 5 rumah produksi tersukses di dunia Jika kalian ingin melihat 5 rumah produksi tersukses di Indonesia atau yang lainnya Langsung saja komentar di bawah Jangan lupa subscribe dan like Agar saya lebih semangat untuk membuat video Saya pamit dan terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya